Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Bogenville dimanapun kamu berada Salam satu hobi Baiklah teman-teman ketemu lagi ya dengan saya Tentunya selalu membahas tentang bunga Bogenville Dan mohon maaf teman-teman ya Selama satu bulan itu tidak pernah konten lagi Karena ada kesibukan yang mendadak Nah kebetulan hari ini pekerjaan saya sudah selesai semua Sekarang saya akan membuat kontennya Tentang media tanam untuk bunga Bogenville Yang sering saya gunakan teman-teman ya Nah banyak juga teman-teman pencipta Bogenville itu yang bertanya Kepada saya di kolom komentar Youtube ya Ada yang bertanya Bang medianya pakai apa kok bunganya pada subur-subur ya Nah disini saya akan menjelaskan ya Atau saya akan menunjukkan media tanam apa yang saya gunakan Sebelum itu ya itu di video-video saya sebelumnya itu sudah saya upload Media apa yang saya gunakan untuk tanaman Bogenville saya Nah sekarang akan saya bahas kembali Itu media yang saya gunakan itu kotoran hewan ya Kotoran hewan ini sapi ya Kotoran sapi yang sudah layak pakai teman-teman ya Ingat Ingat teman-teman ya gunakan media tanam yang sudah layak pakai Untuk mengetahui media tanam itu sudah layak pakai atau belum Ini cara saya teman-teman ya Kalau saya itu saya cium ya Saya cium aromanya Kalau aromanya masih berbau kotoran hewan Itu belum berani saya menggunakan teman-teman Tapi ketika aromanya sudah tidak berbau lagi Itu sudah layak digunakan Nah jadi saya menggunakan media kotoran hewan ya Yaitu sapi Lalu media campurannya yaitu arang sekam teman-teman Ini arang sekam yang sudah lama saya simpan jadi bentuknya seperti ini Ini akan saya campur teman-teman ya Dengan kotoran hewan Jadi media tanam saya itu cuma dua teman-teman Kotoran hewan, sapi ya Dan arang sekam Sudah itu saja Nah perbandingannya ketika kita mau membuat media Media tanam bagian pil itu arang sekam satu Dan kotoran hewannya satu Jadi perbandingan itu sama Satu banding satu Nah sebelum saya membuat media tanam Akan saya tunjukkan kepada teman-teman ya Contoh bagian pil saya Yang saya gunakan Media tanamnya itu arang sekam Dan kotoran hewan sapi Oke teman-teman ya Langsung kita ke lokasi untuk melihat Bunga-bungan pil saya yang menggunakan media Yang saya gunakan tadi Nah ini teman-teman Ini semuanya saya gunakan media Arang sekam dan kotoran sapi teman-teman Tuh Ya teman-teman bisa lihat sendiri disini Nah Ini Media yang saya gunakan Kotoran sapi dan arang sekam Tuh Ya Berhubung Saya Tidak memperhatikan bogembi saya selama satu bulan Tuh Otomatis Di dalam potnya banyak sekali rumput Hanya ke saya bersihkan Oke Nanti sajalah kita bersihkan ya Pertama kita akan membuat media tanamnya dulu Nah Jadi ini semua Saya menggunakan media Arang sekam teman-teman Nah media arang sekam dan pupuk kandang Kotoran sapi Semuanya subur-subur Dan bagi teman-teman menggunakan media lain Itu tidak apa-apa ya Nah Bunganya subur-subur teman-teman Oke teman-teman Langsung kita Eksekusi saja ya Media tanam yang saya gunakan ini Akan saya aduk menjadi satu Ini takarannya satu banding satu teman-teman Ini akan saya aduk di Atas roll ini saja ya Nah Oke teman-teman Langsung kita eksekusi ya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Inilah media tanam yang sudah Saya campur ya Antara arang sekam dan pupuk kandang Perbandingannya satu banding satu Kita lihat hasilnya teman-teman ya Hasilnya tuh Sangat subur dan gembur sekali Selamat mencoba teman-teman ya Nah bagi teman-teman Jangan kebingungan Untuk media tanam Buat bunga bugenfil Gunakan saja media tanam Yang ada di tempat teman-teman masing-masing ya Yang intinya Saran saya teman-teman Intinya Untuk membuat media tanam bunga bugenfil itu Harus poros ya Harus poros Seperti ini Makanya saya gunakan arang sekam Supaya media tanamnya itu poros Hasilnya seperti ini ya Ketika menggunakan arang sekam Tidak menggumpal Jadi enak ini Saya pastikan ini media Yang saya gunakan ini subur ya Teman-teman bisa Lihat yang tadi Bunga saya itu subur-subur semua Oke teman-teman Cukup sekian Pembahasan tentang media apa yang Saya gunakan Ya Saya gunakan media arang sekam Dan bubuk kandang Oke teman-teman ya Cukup sekian video dari saya Saya ucapkan terima kasih banyak Sampai berjumpa di video selanjutnya Da-daa Da-daa Terima kasih.